Tim Rescue Damkar Kota Pekanbaru mengevakuasi seekor biawak yang bersembunyi di saluran air rumah warga. Untuk mengeluarkan biawak ini, petugas terpaksa menghancurkan lantai rumah warga. Sementara di Medan Sumatera Utara, seekor ular piton masuk ke dalam rumah warga dan bersembunyi di balik lemari dapur. Ular diketahui saat pemilik rumah akan membersihkan rumah. Seekor biawak ditemukan di bawah saluran pembuangan air warga di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Biawak diperkirakan berasal dari sebab lukar di sekitaran rumah warga. Saat akan ditangkap, petugas mengalami kesulitan lantaran biawak bersembunyi di saluran air di bawah lantai rumah. Guna melancarkan evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai rumah warga. Biawak dengan panjang 1,5 meter ini berhasil keluar dari persembunyiannya setelah 1 jam kemudian. Selanjutnya petugas membawa hewan reptil tersebut ke lokasi jauh dari permukiman dan dilepas liarkan. Petugas reskyu animal damkar Asahan melakukan pencarian ular piton yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Melati, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ular bersembunyi di balik lemari dapur membuat petugas harus ekstra berhati-hati. Dan benar saja, saat lemari digeser, ular piton langsung menyerang dan jaris menggigit petugas. Tak butuh waktu lama, dengan alat penjepit akhirnya ular piton yang memiliki panjang 2,5 meter tersebut berhasil revakuasi. Selanjutnya ular piton langsung dibawa petugas ke kantor damkar. Sebelum dilepas liarkan ke lokasi jauh dari permukiman, ular piton dikarantina di kantor pemadam kebakaran Kisaran. Tim Liputan AINews melaporkan.